Maaf, sekarang ini ada jargon revolusi mental Kalau yang dimaksud revolusi mental adalah revolusi akhlak, revolusi moral, revolusi budi pekerdi Dari tidak baik menjadi baik, tentu kami dari FVI akan sangat-sangat mendukung Tapi kalau yang dimaksud revolusi mental adalah membebaskan jiwa dari ikatan agama Membebaskan jiwa daripada aturan hukum Tuhan Sebagaimana yang pernah disuarakan oleh Karl Marx Sebagaimana di tahun 50-an pernah dikampanyekan oleh PKI Ini jargon PKI dulu sudah Nah kalau itu yang dimaksud kami menolak istilah revolusi mental Kalau hanya memberikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit Dari yang pertama Kita semua sama tahu ada kelompok yang begitu ngotot menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Kalau TAP MPRS ini dicabut yang diuntungkan adalah keluarga besar PKI Ini indikasi, ini indikasi saudara Enggak mungkin yang bukan PKI menuntut pencabutan daripada TAP MPRS tersebut Karena kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dicabut yang untung bukan umat Islam Yang untung bukan tentara, yang untung bukan polisi, bukan Yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI Nah sekarang yang kedua Sudara, sebelum tahun 1998 Sejarah pengkhianatan PKI Di Madiun 1948 Maupun G30 SPKI 1965 Itu tercantum dikiritakan dalam sejarah Indonesia Masuk dalam kurikulum Jadi dari tahun 1965 sampai 1998 Sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan Untuk pelajaran sejarah Indonesia Tapi begitu masuk reformasi 98 Sudara pelajaran tentang pengkhianatan PKI Baik di Madiun 1948 Maupun G30 SPKI 1965 Dihapuskan dari kurikulum pendidikan Saya bertanya-tanya Siapa ini manusia yang punya kekuatan Bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum Ini bukan seorang biasa Sudara Dia punya kekuatan politik Dia punya kekuatan ekonomi Dia punya kekuatan sosial Kalau hanya rakyat telata biasa Enggak mungkin dia bisa menghapus Daripada pelajaran pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan Indonesia Sudara Dan dampaknya serius Sejak tahun 1998 sampai hari ini Sudara Sampai hari ini Sudara apa yang terjadi Yuk mari kita lihat Sudara Anak-anak SD, SMP, SMA yang di tahun 1998 Sudara baru mulai mencikipi sekolah Mereka gak dapat lagi pelajaran tentang pengkhianatan PKI Jadi dari tahun 1998 sampai hari ini Generasi muda kita yang umurnya sekitar 25 sampai 27 tahun Mereka gak tahu apa dan bagaimana PKI Sudara Sudara ini kurikulum ini penting Kurikulum ini membentuk daripada ideologi bangsa Kurikulum ini membentuk pemikiran filsafat bangsa Kalau sudah dihapuskan dari kurikulum Jangan kaget Kalau anak-anak muda kita saat ini Umur 20-an Sudara 25 atau 27 ke bawah Tidak ada yang tahu PKI Bahkan mereka merasa bangga pakai kaos Dengan gambar palu arit Karena ketidaktahuan mereka Sudara Sebelum tahun 1998 Sudara Televisi nasional khususnya TVRI Setiap tanggal 30 September Selalu memutar ulang Film tentang pengkhianatan G30S PKI So hingga dari Sabang sampai Merauke Dari Gunung sampai Kelembah Orang di kampung-kampung nonton film tersebut Sudara Mereka tahu betapa biadabnya PKI Betapa zolimnya PKI Betapa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI Tapi sayang sekitar sayang Setelah reformasi tahun 1998 Tidak ada satupun stasiun televisi Sampai hari ini Yang berani menayangkan kembali Daripada film pengkhianatan G30S PKI Sudara Ada apa? Siapa itu orang yang bisa nakut-nakut di televisi? Siapa itu orang yang bisa neken media televisi? Siapa itu orang yang menguasai media Di kita punya negeri? Sampai media takut gak berani Untuk menayangkan film itu kembali Sudara? Ini fakta Ini merupakan indikasi kebangkitan PKI Yang tidak terbantahkan Omong kosong Kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit Omong kosong Kalau ada mengatakan PKI PKI akan bangkit Atau PKI ini sudah final Tidak akan bangkit lagi Omong kosong Sudara PKI sedang bergerak PKI akan bangkit kembali PKI akan melipas kita semua Kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang Sudara Dulu sebelum 98 ada litsus Penelitian khusus bagi pejabat pabrik di Indonesia Sudara Seseorang ingin jadi gubernur Ingin jadi kepala daerah Apalagi mau jadi menteri Sudara Ada penelitian khusus Siapa dia? Bagaimana ideologinya? Apa keterkaitannya dengan PKI Sudara? Kalau terbukti ada keterkaitan dengan PKI Apalagi mengusung ideologi PKI Tidak akan pernah dilantik oleh negara sebagai pejabat pabrik Sudara Tapi semenjak tahun 1998 Litsus ditiadakan Kemudian baik yang kelima Sudara Putra putri PKI keturunannya Masuk ke partai-partai politik Masuk ke instansi lembaga-lembaga negara Sudara Dan dari sanalah Sudara Mereka mempengaruhi kebijakan-kebijakan Untuk keuntungan PKI Baik yang keenam Mari kita lihat lagi Sudara Kita tidak boleh menutup mata Sejak tahun 1998 Begitu banyak buku-buku yang membela PKI Dibagikan secara gratis Dijual dengan bebas di toko-toko buku Sudara Pemerintah kita tidak mampu untuk melakukan tindakan apapun Real Fakta Sudara Bahkan ada satu anggota dewan Pimpinan satu komisi di DPR RI Sudara Begitu bangga mengarang buku Mengatakan dengan judul Aku bangga jadi anak PKI Tidak sampai di situ Bahkan dia karang buku lagi dengan judul Anak PKI masuk parlemen Seolah-olah dia ingin meledek semua yang anti-PKI Hei manusia-manusia Indonesia Yang anti-PKI Ada urusan apa dengan kalian? Aku bangga jadi anak PKI Hei bangsa Indonesia Bangsa Indonesia yang anti-PKI Ada apa dengan-dengan kalian menjadi PKI? Ada apa musuh PKI? Aku anak PKI masuk parlemen Dan aku bangga menjadi anak PKI Ini indikasi Yang ngomong yang sebelah sana Mari kita lihat yang nomor tujuh Sudara Adanya usulan RUU KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsidiasi Ini juga tidak lepas Dari peran-peran Untuk kepentingan PKI Kemudian yang kedelapan Bagaimana Komnas HAM Luar biasa Sudara Berikut LSM-LSM liberal Yang menjadi LSM komprado Sudara yang bersuara Untuk kepentingan asing Juga mereka semua bersuara Untuk membelak PKI Yang kesembilan Maaf Sudara Ya Ada bantuan China kepada Indonesia Berikut kompensasinya Saya tidak campur urusan ekonomi negeri ini Sudara Tapi kalau sudah bantuan dari Negara Komunis China ke Indonesia Dengan kompensasi-kompensasi tenaga kerja Yang masuk Indonesia Wajib untuk diwaspadai Sudara Nah kemudian jangan lupa yang kesepuluh Sudara Ada beberapa parpol Bukan satu Yang terang-terangan Mengirim kader-kadernya ke Republik Rakyat China Untuk ikut pendidikan politik Mereka dididik oleh Partai Komunis China Sudara Ada apa? Ya Itu hak partai tersebut Itu hak pribadinya Saya tidak ikut campur Tapi saya sebagai bangsa Indonesia Punya hak Untuk mewaspadai Partai-partai yang menjalin kerjasama Dengan Partai Komunis China Sudara Yang kesebelas Dimana-mana ada seminar Ada temu kangen Sudara Dimana-mana ada temu kangen PKI Seminar PKI Sudara Sementara Sudara Dari pihak aparat keamanan Setengah hati Untuk membubarkan mereka Sudara Berapa kali di Taman Ismail Marzuki Mereka menggelar acara Bikin kegiatan Sudara Ada bentrokan dengan gerakan bela negara Dengan laskar-laskar FVI di beberapa tempat Sudara Ada apa? Ada lagi anggota-anggota Dewan Yang merupakan kader PKI Menggunakan kunjungan kerja mereka Untuk membuka temukangan kader PKI Sebagaimana terjadi di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu Sudara Yang kedua belas Yang kedua belas Pembentukan Ormas Orsospo Yang berafiliasi kepada PKI Pemutar balikan segala PKI Dan lambang-lambang PKI Sudara Saat ini di kalangan selebritis Kawah muda Dan maaf Sampai Menko Polhukam Maaf Harus saya sampaikan Sudara Begitu kami protes Adanya kaos-kaos berlogo PKI Pak Menko mengatakan Sudara Tentara dan polisi tidak usah over Jangan berlebihan Jangan kalau ada logo PKI dianggap PKI Ini kan cuma tren anak muda Logo PKI itu termasuk sosialisasi lambang PKI Itu dilarang Sudara Oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Dilarang juga oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 1927 Tahun 1999 Dilarang juga oleh TAP MPR RI Nomor 1 tahun 2003 Dan dilarang oleh KUHP Pasal 107 A, B, C, dan D Serta E Sudara Enggak bisa Kalau itu sudah masuk larangan Seorang Menko Polhukam Tidak berhak melindungi logo Palu Arit Hanya dengan alasan itu adalah Teren kaulah muda Sudara Takbir Allahu Akbar Merdeka Baik yang kelima belah Sudara Belum lama ini Sudara ada usulan konyol Penghasut penghapusan kolom agama dari KTP Sudara Eh kalau kolom agama dihapuskan dari KTP Sudara Maka ini merupakan kesan kesempatan bagi kalangan Atheis Balik ke kalangan PKI Untuk tidak lagi mencantumkan agamanya Sudara Ini berbahaya Ini merupakan indikasi kebangkitan PKI Baik yang ke-16 Sudara Dorongan untuk minta maaf kepada PKI Ada apa Saya ditanya sama wartawan Habib Rizik Ini bagaimana sikap FVI Kalau Presiden sampai minta maaf kepada PKI Saya jawab Kalau Presiden ngotot meminta maaf kepada PKI Saya usul Sekalian saja minta maaf sama Belanda dan Jepang Jangan tanggung-tanggung minta maaf Sudara Minta maaf saja Eh Belanda maaf dulu pejuang kami membunuhi tentara Belanda Eh Jepang maaf dulu gerilnya kami membunuh Anda Minta saja sekalian maaf kepada Belanda dan Jepang Sudara Eh Belanda dan Jepang itu penjahat Sudara Sebagaimana PKI Bukan kita yang minta maaf kepada Belanda dan Jepang Bukan kita yang minta maaf kepada PKI PKI yang harus minta maaf kepada bangsa Indonesia Sudara Baik kemudian berikut yang ke-17 Sudara Maaf Sekarang ini ada jargon revolusi mental Kalau yang dimaksud revolusi mental adalah revolusi akhlak Revolusi moral Revolusi budi pekerti Dari tidak baik menjadi baik Tentu kami dari FVI akan sangat-sangat mendukung Tapi kalau yang dimaksud revolusi mental adalah membebaskan jiwa dari ikatan agama Membebaskan jiwa daripada aturan hukum Tuhan Sebagaimana yang pernah disuarakan oleh karma Sebagaimana di tahun 50-an pernah dikampanyekan oleh PKI Ini jargon PKI dulu Sudara Nah kalau itu yang dimaksud kami menolak istilah revolusi mental Kalau hanya memberikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit 19 Sudara Saat ini di beberapa karnaval Bagaimana tokoh-tokoh PKI Sudara Seperti Aidit Seperti Nyoto Sudara Itu dibawa-bawa diusung-usung Bahkan dalam karnaval peringatan HUT RI Di Madura Sudara Di Sumatera Barat Di kemudian di Jawa Timur Ada apa Kalau ini bukan indikasi kebangkitan mereka Dan yang ke-19 Sudara Maaf Beberapa waktu yang lalu juga ada simposium di area Duta Sudara Ya Tujuan pemerintah baik Dimontopori oleh pemerintah Bagus tujuannya Sudara Tapi sayang sejuta sayang Sudara Sudara Ternyata simposium tersebut Sudara Hanya menguntungkan kader-kader PKI Ketimbang kader-kader bangsa Indonesia sendiri Sudara Nah karena itu Sudara Yang terakhir Yang ke-20 Sudara Ada General PKI Yang terakhir Saya sedih Kecewa berkampur marah Begitu saya saksikan di ELC Sudara Indonesia Lawyer Club Di salah satu sebuah stasiun televisi Sudara Ada tokoh yang mengatakan Kalau PKI itu hanya korban Eh Kalau PKI itu korban Penjahatnya siapa Kalau PKI korban Berarti penjahatnya NU Penjahatnya Banser Penjahatnya Masumi Penjahatnya Tentara Penjahatnya Polri Penjahatnya Negara Sudara Maka itu Sudara Maka itu Sudara Ya kalau Kalau korbannya PKI Berarti penjahatnya Nahdotul Ulama Berarti penjahatnya Muhammadiyah Enak ya Sudara Umat Islam ini dianggap semua sebagai pelaku kejahatan Ini kita tidak terima Eh Kepada yang bersatu Kalau ingin simpatik kepada PKI Itu urusanmu Tapi jangan coba-coba Mengatakan mereka korban Itu akan menyinggung perasaan jutaan umat Islam di Indonesia Amin Baik Sudara Saya disini tidak mau Sebentar Karena waktu sudah Sebentar Implikasi saya lewatkan dulu Usulan FVI untuk simposium ini Ayo kita kembali kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli Yang dijiwai piagam Jakarta Sebagaimana amanat dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 Takbir Mardeka Yang kedua Tolak segala perbuatan dan pemahaman ideologi Yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai jiwa daripada Pancasila Apapun ideologi pemahaman dan perbuatan Yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa Harus kita tolak Sudara Termasuk pemahaman PKI Komunisme Ateisme Kemudian leninisme Marsisme Termasuk Segala kemunkaran dan kemaksiatan Yang bisa mengundang kemurkaan Allah Sehingga bisa terjadi Yaitu bungalap malapetaka dan musibah di negeri kita Yang ketiga Tegakkan dan laksanakan Tahap MPRS nomor 25 tahun 1966 Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 Tahap MPRI nomor 1 tahun 2003 Dan KUHP pasal 107 A sampai E Karena itu kita suruhkan TNI dan Polri Jangan pernah ragu Anda semua punya payung hukum Untuk menindak, menutup, membubarkan Setiap kegiatan PKI di seluruh wilayah NKRI ini Sudara Kemudian yang keempat Ada 5 poin Sudara Tolak Formalisasi rekonsiliasi dengan PKI Sudara Saya punya cerita Di tahun yang lalu 16 Agustus tahun 2015 Kami Ormas Islam Itu melakukan longmat Yang diikuti oleh ratusan ribu umat Islam Dari Senayan, Sudirman, Tamrin sampai ke Istana Kenapa kami gelar itu parade Tauhid Sudara Dengan ratusan ribu umat Islam Karena kami dengar dari sumber yang sangat terpercaya Bahwa Presiden, Sudara Berencana untuk memasukkan Sudara Item permohonan maaf kepada PKI Di dalam pidato kenegaraannya Kita melakukan demo-demo kecil dan puncaknya Yaitu tanggal 16 Agustus 2015 Sudara Nah lalu apa Sudara? Di situ umat Islam sepakat Kalau Presiden Jokowi Tetap ngotot Meminta maaf Kepada PKI Atas nama negara Kami akan suruhkan umat Islam Sudara dan seluruh bangsa Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Kita turun ke jalan Lengserkan siapapun Presiden yang membela PKI Sudara Takbir Merdeka Nah kenapa kami tolak formalisasi rekonsiliasi dengan PKI? Karena akan membuka luka lama sejarah Dan bisa membuka pintu fitnah yang berbahaya Yang ingin saya berbagi cerita Saya diundang oleh Menko Polhukam Di rumahnya Kami diajak dialog soal PKI Saya tanyakan langsung kepada beliau Apa betul Presiden? Tetap akan minta maaf kepada PKI? Beliau saat itu memberikan jaminan Habib Presiden tidak akan minta maaf kepada PKI Kalau sampai saya menyetujui itu Beliau tunjuk pengawalnya di sebelah Kopassus Ini anak buah saya Kopassus akan tembak kepala saya Terus saya tanya lagi Sudara kepada beliau Baik Tapi saya dengar Anda dapat tugas khusus dari Presiden Untuk mencari formulasi rekonsiliasi nasional Berkaitan dengan PKI? Nah beliau jawab betul Jadi beliau tidak menafi sudara? Betul Saya dapat tugas bagaimana mencari formulasi rekonsiliasi kita dengan PKI Baik saya tanya Itu maksud rekonsiliasi itu apa? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Oh dikatakan supaya tidak ada dendam diantara kita Supaya kita hidup damai Oh kita tolak sudara Tidak perlu rekonsiliasi yang formal Sebab sudara Rekonsiliasi secara alami Telah berjalan di tengah masyarakat antara PKI dengan bangsa Indonesia Sudara Artinya hari ini seluruh kader-kader PKI Keturunan PKI sudah mendapatkan hak sosialnya Hak sipilnya Hak budayanya Hak politiknya Hak ekonominya Mereka minta apa lagi? Mereka jadi pejabat bisa Jadi pengusaha bisa Mereka sudah tidak diganggu oleh umat Islam Sudara Itu rekonsiliasi alami Sudara Tinggal kita minta kepada keturunan PKI tersebut Silahkan kalian berkarya Silahkan kalian ini berkarir Silahkan kalian berjuang untuk bangsa ini Tapi satu syarat Kami tidak akan ganggu kalian Jadi pejabat Jadi bisnismen Jadi pengusaha Tidak Tidak Tapi syarat Jangan lagi bangkitkan ideologi komunis Jangan lagi bangkitkan partai komunis di Indonesia Nah tapi sekarang mereka minta lebih Mereka minta partai komunis dipulihkan kembali Dan lebih kurang ajarannya lagi sudara Mereka minta negara Minta maaf kepada mereka Ini rekonsiliasi macam apa Maka itu Rekonsiliasi yang diformalisasi oleh pemerintah Saya khawatir Ini akan membuka luka lama secara Dan ini bisa membuka fitnah yang sangat berbahaya sudara Makanya tepat yang dikatakan oleh Kiai Haiki Soaluddin Wahid Cucuk daripada sudara pendiri Nahdlatul Ulama Beberapa waktu yang lalu Kalau presiden pemerintah ini sampai minta maaf kepada PKI Akan melukai seluruh perasaan daripada warga NU Dan sudara lebih telak lagi Yang disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Yaitu Kiai Haiki Hasim Musjadi Beliau sampaikan langsung kepada Bapak Presiden Kalau Bapak minta maaf kepada PKI Bukan hanya NU yang terlukai Seluruh umat Islam bangsa ini akan terlukai Ini bahaya Ini negeri udah damai Udah tenang Kita gak ribut-ribut lagi soal PKI sudara Kenapa mau dikorek-korek lagi luka lama sudara Karena itu sudara Kalau ada usulan Bongkar itu kuburan masal Yang isinya PKI Apa seluruh kuburan mau dibongkar Kuburan Kiai-Kiai santri-santri sudara Umat Islam yang mereka sembri Apa semua mau dibongkar Apa semua juga mau dibangkitkan kembali Yaitu luka lama yang sudah ada Ini pertimbangan tidak rasional sudara Karena itu kami dan FVI Menolak formalisasi rekonsiliasi Dengan alasan apapun sudara Tapi kami menerima Kader-kader keturunan PKI saat ini Dikembalikan hak sosialnya Hak ekonominya Hak politiknya sudara Kita terima mereka bangsa kita Mereka sudara kita Silahkan hidup bersaudara berdampingan dengan kita Dan mereka harus tunduk kepada Pancasila Jangan lagi menghidupkan daripada komunisme Sebagai penutup yang kelima Sudara Saya ajak semua yang ada di sini Untuk menyerukan jihad konstitusional Sekarang nasional Melawan semua gerakan komunis Dan neoliber Untuk selamatkan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia Sudara Takbir Allahu Akbar Mardekah Itu saja yang bisa saya sampaikan hadiah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!